Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama aku WIDA di WIDA MEDA channel Cukup lama ya kita ketemu Oke, kali ini masih dalam situasi dan kondisi kita WFH, BFO, WFH, WFO gitu kan, gitu terus aja So, sebetulnya aku termasuk orang yang Apa namanya, kepengen banget atau mencari cara banget Gimana supaya nyaman kita bekerja Di rumah atau di kantor, gitu kan Di rumah juga semua fasilitas yang seperti di kantor ada Begitu pula dengan kalau di kantor Rasa nyamannya tuh seperti di rumah, gitu loh So, kalau buat aku sendiri nih Kalau akunya sendiri sudah nyaman bekerja So, pasti hawa yang luar tuh hawa-aura positif gitu Gitu gak sih, teman-teman? Pun terpaan kerjaan dari mana-mana ya Telepon-telepon sana-sini, Whatsapp, segala macem Email dateng, tidak pernah berhenti Tapi kalau suasana kita tuh nyaman, calm, apa bawaannya tuh Yang happy di tengah-tengah pandemi seperti ini Itu tuh hasilnya tuh yaudah, happy aja gitu terus Ya gak sih? Kalau aku sih gitu Salah satu yang bikin aku suka happy itu Di rumah maupun di kantor Saat kita bekerja, jam-jam bekerja Itu adalah minuman Itu yang gak bisa lepas dari aku Minuman itu berarti di luar air putih ya Kalau air putih sih ada nih segalung sendiri nih Aku udah pernah cerita nih ya Segalung sendiri udah ada Tapi minuman yang membuat suasana tuh jadi Enak, nyaman, bekerja, meeting Enggak ngantuk gitu loh Pokoknya harus selalu ada gitu loh Nah, setelah sekian lama aku googling cerita ini Nah itu Ternyata mood itu juga bisa datang dari gelas loh guys Seperti yang sekarang ini melakukan boxing ke hadapan teman-teman Aku kemarin habis searching-searching beberapa jenis gelas Yang bisa bikin suasana hati itu nyaman gitu kan Bisa tidak bekerja Gelas yang estetik juga gak juga Tapi gelas yang bikin happy aja Dengan apa yang kita nikmati Biasanya sih es kopi ya Yang lagi in saat ini Tapi ya, well, apapun itu jenis minuman teman-teman Aku mau unboxing sekarang disini Ya, siapa tau teman-teman juga sama kayak aku Yang butuh referensi gelas-gelas cangkir-cangkir imut Lucu Menghangatkan atau membuat adem gitu kan ya Kita unboxing sekarang Disini sudah ada beberapa paket Di bawah juga ada So, kita buka satu persatu Karena ini juga first impression juga Di hadapan teman-teman Aku baru ngokat Kita buka ya Ini ada dari 4 online store kalau gak salah So, ya mudah-mudahan sesuai dengan prediksi atau ekspetasi aku Di saat aku pilih-pilih, pilih-pilih Di marketplace kemarin ini Oke, ini yang pertama Di packagingnya seperti ini Oh ya, disclaimer Aku beli gelas bukan dari kaca ya Tapi semuanya aman Ada berbagai macam jenis Ada yang plastik Ada juga yang alu Oh, kalau menurut saya ini setiap alu gitu So, kita lihat aja ya Yang pertama Hmm, lucu banget Bentuknya seperti ini Ini lucu banget Lucu banget Ini lucu banget guys Teman-teman Dari plastik Glossy Teman-teman bisa lihat ya Dia glossy ya Terus warnanya tuh warna coffee banget Lihat, lihat-lihatan Coffee banget Terus dia Ini gimana mukanya Oh, diputat Jangan gitu dong Gindah Seperti ini bentukannya Ini mungkin 200 ml sampai 250 ml ya Kalau gak salah Terus cardnya ini berguna banget Supaya kita gak licin aja Menggangnya gitu kan Terus tutupnya seperti ini Ini mirip banget sama brand itu ya Gak tau sendiri ya brandnya Begitu Jadi sepertinya ini gak bisa panas Jadi hanya untuk dingin saja Atau air yang biasa Ini kece banget Kece maruji ya Teman-teman Cuman ini gak ada tutupnya ya Jadi Keep you know aja Ini gak ada tutupnya Jadi kalau misalnya Kalian mau bawa-bawa Itu harus Dengan keadaan dipegang begini Jangan ditaruh Di tas atau bagaimana lah ya Kalau ada isinya Kita akan ditumbah mana-mana Ini lucu banget Aku beli dengan harga berapa Nanti aku setting di bawah semuanya ya Teman-teman Jadi jangan lupa dibaca Kalau teman-teman tertarik sama dia Kalau biasanya Mengkonsumsi Minuman segede ini sih Cukup sih Satu hari satu gelas ya Teman-teman ya Jadi ya Jangan yang berlebihan-berlebihan banget Karena Takutnya kalau Apa namanya Tidak menyehatkan gitu Tapi ini cukup membuat mood kita Agak fresh ya Karena biasanya kalau kita lihat Itu gelas seperti ini Itu kan putih Gitu-gitu aja kan Standar Tapi kalau ini kan lucu ya Bisa membangkitkan mood gitu Di saat kita bekerja Atau meeting Keren deh So ini barang aku yang pertama Teman-teman Uchi tulisannya Aku gak tau nih Uchi artinya apa Kalau enak kan Oishi Uchi? I don't know Kita buka yang kedua Yang kedua ini dari online store Kedat juga Dari yang pertama tadi Cuman aku lupa Ini yang seperti apa Mujukannya Oke Di sini Bungkusnya ada Ada apa namanya Ininya ya Tulisannya Kalau tadi kan polosan Kardusnya Ini coffee cup Itu vakum stainless steel Bisa hangat ya Bisa panas Dan bisa dingin Di sini ada Di sana Oke Kita gak penasaran Seperti apa Warnanya juga apa Gak saran Waaaa Bicu Bicu saja Bicu Sayang Bicu banget Tuh liat ya Bicu banget Ini sepolos Sepolos itu Kalau tadi kan Penasarannya ada Ini ya Uchi Terus ada besar Kancinya ya Kalau ini Polos Hanya Hot and cold Saja Karena dia Stainless steel Punya Jadi ya ini Ntar Kalau dicuci Ya pasti Lontang-lontang Lontang-lontang Gitu Tapi Ini lucu Ada tutupannya Jadi aman Kalau kalian mau Taruh di Mana pun Atau kalian Bawa Seperti apa Pasti aman Cuman Kalau ditaruh di Tas juga Kayaknya Agak aneh ya Kalau bentuknya geles Jadi ya Memang harus Ditaruh aja Di meja Gitu Terus Secara bukanya Diputer Terus dia bentukannya Seperti ini Tuh Stainless steel Noda silikanya Lucu banget Dan dia Muatnya Mungkin Lebih gede Atau sama Iya Kalau lebih Mungkin ya Segitu-segitu Juga sih Teman-teman Ih lucu Beneran Cara tutupnya Juga Oh Dia gak harus Diputer juga Jadi dia hanya Dinek Anjir tuh Bisa Tuh Lucu Warnanya Aku suka banget Terus di bawahnya Ada anti Anti licinnya Gitu loh Ada karetnya Anti-anti licin Jadi enak tuh Kalau ditaruh Dia gak bakalan Geser-geser gitu Iya kan Entahlah kan Terus disini Adalah Hand wash only Ada coffee Terus ada tulisan Do not microwave Jadi memang Tidak aman Untuk di microwave Sama berarti Ini apa ini Pasti Aku suka Senada sih Mirip-mirip Lanjut Kita ke Yang ketiga Di bawah Kayak Lautan-lautan Aku gak tau Lautan sampah Terus Yang ketiga Ini Oke Ada tulisan Fragile Selalu Lupa Ini Yang mana Di gelasnya Kita buka Saja Yes 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 Ih Oke Oke Disini ada Latina Judulnya Ego Cup 200ml Terus Stainless steel Juga Manufacture Dari China Oke Disini sebenernya Ada beberapa warna Hitam Putih Sama Violet Cuman Dari dua ini Gak ada yang Kita sedia Adanya yang Violet Tapi karena lucu Barangnya Dan aku tunggu-tunggu Gak 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 Sudahlah Pilih aja yang Ungu Memang belum pernah Sih punya Gelas Ungu Jadi ya Unus Ini lucu Ya Kita lihat Kalau Bentuknya Sih keren Lucu Oke Oke Lancul 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 Banat Gimana Gimana Do Oke Gagal Fokus Ini Seperti Ini Polos Aja Gitu Hanya Di bawah Ada tulisan Latina Lathina Ego Mungkin Tadi Merknya Terus Atasnya Tembus Pandang Gitu Loh Terus Ini Di Flip Gitu Tuh Dgeser Gitu Kalau Mau Minum Tujuh Banget Ini Bisa Buat Panas Sama Dingin Juga Sih Kalau Stennis Begini Harus Ya Harus Nya Walaupun Ini Dari Semacam Plastik Gitu Harus Bisa Ego Ini Bisa Menyimpan Panas Dan Dingin Dan Bener Berarti Dia Bisa Menyimpan Panas Dan Juga Bisa Dingin Cuman Kalau Panas Hati-hati Karena Ini Tutupnya Dari Semacam Akrilik Itu Sih Bukan Plastik Plastik Desainnya Gelasnya Mungkin Begini Apa Cukup Bisa Pegang Ngebel Pegang Ngebel Memang Ada Karetnya Sih Seperti Yang Tadi Yang Pertama Tapi Dia Memikirkan Banget Loh Dia Kalau Misalnya Lagi Nggak Diminum Supaya Stereo Supaya Nggak Kemasukan Apa-apa Dia Tutup Aja Gitu Tinggal Tutup Kalau Mau Minum Tinggal Lihat Aduh Keren Mangeet 200 Milli Jadi Tadi Yang Gede Mungkin 250 An Gali Ya Ini Mungkin Sekitaran 250 Sampai 300 An Milli Cukuplah Kalau Untuk Kita Minum Sesuatu Selama Kerja Cukuplah Ya Segini Ya Aduh Ini Kalau Ada yang Putih Pasti Lucu Banget Ya Makanya Dia Salt Mungkin Banyak Yang Minat Juga Ya Putih Atau Putih Atau Hitam Gitu Kemes Lanjut Ke Yang Kempat Oke Ternyata Dari Packaging Yang Keempat Yang Segede Itu Ternyata Aku Beli Dua Makanya Gede Terus Gak Sadar Oke Ini Dari Mana Sebenarnya Kalau Gak Salah Tokonya Itu Menamai Merk Orinoco Orinoco Smart Living Terus Ada Dua Gelas Yang Pertama Dari Kadusin Yang Dua Susah Dupanya Yang Pertama Dari Orinoco Itu Seperti Ini Dung Lucu Bukan Dung Mas Ininya Apa Namanya Tutupnya Kuning Alasnya Juga Kuning Ada Pegangannya Mirip Sama Yang Kedua Tadi Mungkin Gedenya Juga Gak Beda Jauh Terus Open Lucu Dia Stainless Yang Glossy Ya Jadi Bisa Buat Panas Dan Buat Dingin Juga Pasti Bisa Lucu Bang Iyuh Lucu Sepertinya Selain Buat Minum Bisa Buat Sup Sup An Kali Ya Karena Dia Menjain Sendok Ya Mungkin Ya Mungkin Begini Atau Sendok Buat Ngaduk Gak Tau Juga Pokoknya Lucu Banget Bentuk Nya Warnanya Juga Pilihannya Banyak Cuman Aku Cukup Tertarik Sama Warna Hijau Yang Ada Kunenya Karena Aku Belum Kunenya Yang Seperti Ini So Ini Kalau Misalnya Mau Dibiarin Supaya Tetap Hangat Gitu Kan Atau Tetap Ingin Tinggal Tutup Aja Kedap Gitu Jadi Nggak Bunyi Klik Tapi Dia Menutup Pelang Pelang Sss Gitu Ih Sofar Aku suka Semua Gimana Ini Oke Kita Buka Yang Lima Ini Dari Orinoku Juga Tapi Kenapa Dia Yang Ada Namanya Aku Nggak Tahu Whatever Dia Warnanya Suka Banget Salam Salam Gitu Ya Pink Salam Suka Banget Cewek Cewek Banget Gitu Cuman Dia Di Antara Yang Tadi Gelas Aku Review Yang Paling Gede Ada Kali Ini 500 Millie Kayaknya Ada Karena Dia Lumayan Gede Terus Lucinya Lagi Yang Belum Aku Lihat Dia Itu Ternyata Nyimpen Sendok Di Sini Sendok Atau Garpu Coba Kita Lihat Dia Katanya Suruh Open Oh Iya Bener Dia Bisa Dibuka Begini Terus Disini Ada Sendok Garp Nah Jadi Sendok Garp Itu Bisa Seperti Ini Bentuknya Jadi Kalau Mau Dilipet Tinggal Ditarik Aja Ke Atas Tekuk Masuk Aduh Ini Inovatif Banget Dan Simple Dan Ringkes Aduh Come on Bagus Banget Terus Ini Ada Satu Tutupan Gitu Yang Bisa Dibuka Aku Nggak Tau Ini Fungsinya Apa Jadi Dia Hanya Ditarik Begitu Saja Sih Ini Bisa Dihambil Apangan Terus Push To Lock Jadi Kalau Mau Dikencangin Tinggal Diteken Gitu Oke Kita Sekarang Menuju ke Dalamnya Ya Dalamnya Seperti Ini Ini Plastik Semua Sih Nggak Ada Yang Stainly Steel Teman Teman Jadi Ini Sepertinya Memang Bukan Untuk Sesuatu Yang Panas Banget Mendidih Ya Jadi Dingin Dingin Gitu Atau Setengah Dingin Mungkin Masih Oke Karena Mungkin Fungsinya Ini Tadi Bisa Buat Sup Sup An Juga Kali Kali Kita Nggak Tahu Ya Kali Terus Fungsinya Yang Ini Tadi Yang Dipush Atau Diteken Tadi Aku Nggak Tahu Nih Fungsinya Apa Ya Karena Disini Pun Dia Apa Namanya Betulnya Seperti Ini Jadi Nggak Bisa Dilepas Jadi Hanya Dipuka Sama Tutup Saja Gitu Gitu Ya Pokoknya Gitu Tapi Hucu Banget Aku Suka Pernama Aku Suka Wartanya Walaupun Gambarnya Agak Old Style Gitu Tapi Oke Karena Wartanya Oke Terus Dia Moodnya Lumayan Banyak Sangat Memungkinkan Untuk Ice Apa Namanya Minuman Dingin Gitu Kan Terus Ini Yang Inovatif Banget Sebenarnya Teman Teman Lihat Ya Tutup Ternyata Ada Tempat Menyimpan Sendok Begitu Terus Tutupannya Juga Begini Lucu Banget Waranya Juga Abu Abu Kece Melting Dan Tutup Cukup Kuat Terus Tinggal Ditutupi Ini Inovatif Banget Inovatif Banget Keren Oke Guys 55-nya Sudah Aku Review Aku Belanja 15 5 Mok Disini Jadi Yang pertama Tadi Modalnya Yang Seperti Ini Yang Seperti Merk Kenamaan Itu Kalian Tau Ya Ini Isinya 250an Milik Kira Kira Terus Yang kedua Tadi Stainless Yang Cukup Keren Juga Cukup Kokoh Untungnya Seperti Ini Ini Waranya Kece Banget Terus Stainless Juga Kelihatan Banget Ini Dari Suaranya Oke Kece Terus Yang ketiga Tadi Yang Cukup Mencuri Perhatian Aku Waranya Purple Violet Terus Ini Tutupnya Yang Akrilik Dan Bisa Dibuka Tutup Ini Keren Kece Mar Kece Duce Lece Terus Yang Kelempat Ini Sama Moog Juga Ada Pegangannya Waranya Kece Juga Buning Dan Ijo Ini Keren Bawahnya Juga Anti Oh Nggak Ini Bawahnya Nggak Dikasih Karena Jadi Dia Bisa Jalan Kita Lipsin Tapi It's Oke Tutupnya Juga Keren Kedap Ya Seperti Itu Terus Yang Terakhir Ini Waranya Paling Gerli Yang Aku Beli Ini Mok Yang Paling Besar Muatannya Di antara Yang Lainnya Terus Keren Aja Karena Waranya Kece Juga Ini Ada Tersedia Tutupan Buat Sendok Begitu Dan Cukup Kuat Jadi Jangan Khawatir Apa Namanya Ini Hanya Bisa Buat Dingin Dan Setengah Dingin Jadi Jangan Dipakai Untuk Panas Bisa Melepuh Jadi Diantara Sekian Ini Yang Hanya Bisa Buat Dingin Dua Ini Dua Ini Dan Lain-lainnya Bisa Untuk Koras Oke Guys Itu Aja Kali Ya Unboxing Dan Review Aku Soal Gelas-gelas Lucu Mengemaskan Yang Aku Harapkan Ini Bisa Menemani Kalian Bekerja Di Rumah Maupun Di Kantor Bukan Cuman Teman-teman Yang Kerja Di Kantor Tapi Siapa Tau Bekerja Lepas Macam Siapa Yang Kerjanya Memang Di Rumah Aja Yang Butuh Mood Booster Segala Matem Gak Cuman Gelas Blimbing Do Yang Ada Di Dapur Tapi Cuman Tau Gelas-gelas Ini Bisa Membuat Mood Kita Semakin Meningkar Oke Oke Thank you Sama Sama Teman-teman Sudah Nonton Video Aku Sampai Akhir Jangan Lupa Kalau Kalian Sukarin Video Klik Like Klik Komen Eh Klik Klik Komen Kasih Komentarnya Ya Kan Sharing Sharing Ke Teman-teman Kalian Sama Teman-teman Tenter Atau Siapapun Saudara Kalian Siapapun Pokoknya Sembar Ini Sebanyak Mungkin Jangan Lupa Subscribe Sampai Kita Bisa Ketemu Lagi Di Video Video Kedepaan Oke Thank you So Much For Watching Thank you Guys Bye Now